Ini karena dirayakan dengan cukup meriah oleh masyarakat kita Maulid Apakah ini turut menyumbang inflasi di NTB? Salah satu indikator juga bahwa Oh kita sedang bertumbuh Inflasi itu indikator dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi kan Anda Nah, ciri khas dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu adalah Daya beli masyarakat tinggi Nah, ketika masyarakat memiliki daya beli yang tinggi Itu kan artinya dia punya duit Ya, mampu Nah, mampu gitu Tahun 2023 adalah tahun yang gelap gitu kan Akan terjadi resesi dunia dan segala macemnya Nah, yang paling penting ingin kami sampaikan kan Anda bahwa Ketika kita memiliki fundamental ekonomi yang kuat Kita tidak perlu Berbagi cerita Saling inspirasi JS Podcast Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke, jumpa lagi dengan Mr. Ranswadi, Tuhan Rumah JS Podcast Kali ini, ini saya asik sekali Pokoknya setiap berbicara, berdiskusi Dengan Dinda yang satu ini Ini super keren Ini selalu membuka wacana ini Wacananya Berbicara seputaran ekonomi di NTB Nah, Dinda Supiandi Akademisi dari Universitas Hadatul Ulama NTB Assalamualaikum Dinda Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Kanda Siap, semangat energi terus Dinda ya Selalu semangat Siap Semangat terus Ya, semangat terus Karena apa ya Ternyata Di NTB Ini butuh semangat-semangat muda nih Untuk membangun daerah kita ini Artinya Banyak sebetulnya Permasalahan-permasalahan yang Kira-kira Harus diketahui sama masyarakat kita nih Dinda nih Cuman biasanya Ini kata Kata yang akan kita bahas ini Ini biasanya kita lihat di berita-berita besar Inflasi Ya Nah, inflasi Kalau dengar inflasi kan Masyarakat kita Apa Jantiu Jadi Seolah-olah ini menjadi Perbincangan makro Gitu Ekonomi makro kita Gitu Nah, bagaimana sebetulnya Dinda Memberikan pengertian yang paling simple Inflasi ini apa sebetulnya Oke Terima kasih banyak Kanda Ya Ini Saya mengucapkan Terima kasih ini Kanda Sudah memberikan kita Ruang Seperti ini Jadi kalau kita berbicara Inflasi Ya Inflasi itu Kalau Teman-teman yang belajar ekonomi Mendefinisikan sebagai Kenaikan Harga-harga barang Secara umum Begitu Nah, jadi barang-barang yang disini itu Yang dimaksudkan adalah Komoditas-komoditas yang dikonsumsi Yang sering kita gunakan sehari-hari Nah, itu didefinisikan inflasi Jadi kalau Mahar yang naik itu bukan inflasi Saya kira termasuk itu juga Kalau Mahar yang naik itu bukan inflasi Tetapi harga barang-barang secara umum Oke, jadi barang ya Jadi ini yang kebutuhan Ini berarti yang kebutuhan Bisa kita katakan Lima bahan pokok Iya, betul Kebutuhan pokok Jadi Menghitung inflasi itu Dia menggunakan Ada parameternya Ada indikator-indikator yang digunakan Yang pertama itu Ada namanya Indikator itu Core inflation Kalau kita berbicara dari Core inflation itu Maksudnya adalah komoditas-komoditas Yang kita gunakan Sehari-hari Yang itu juga dihitung Kenaikan harganya Misalnya kayak kendaraan Terus kemudian juga listrik Sewa rumah Itu dilihat ini Harga perumahan Itu dihitung juga Kira-kira Hal-hal seperti ini Bagaimana pergerakan harganya Itu dihitung Kemudian yang kedua Ada namanya juga Kanda volatile food Nah kalau volatile food itu Maksudnya adalah Harga atau Komoditas-komoditas barang Yang kita konsumsi Sehari-hari Misalnya ini harga beras Kemudian juga Harga telur ayam Minyak Minyak goreng Nah itu juga dihitung Itu disebut dengan Volatile food Nah kemudian yang ketiga itu Ada namanya Administrative price Kalau yang itu Harga-harga barang Yang ditentukan oleh Pemerintah pusat Apa contohnya BBM Nah harga bahan bakar Yang rame Akhir-akhir ini Begitu kan Terjadi kenaikan harga Bahan bakar Kemudian juga Itu Menjadi penyebab Terjadinya inflasi Ketiga komoditas tersebut Ketiga parameter tersebut Itu Itu bisa menjadi Pendorong Pemicu terjadinya inflasi Oke Nah ini menariknya kan Ini beberapa hal ini Ditentukan oleh pemerintah pusat Betul Ini bolehlah kita katakan Penyebab utama Ini si BBM ini Ini menjadi Masalah besar Nah tapi kalau kita Ngeliat konteksnya di lokal Di NTB kita Di Mataram saja Kita berbicara Karena ini ada Saya melihat nih Ada inflasi kita yang Terjadi Ini bersifat lokal Misalnya Maulid Menarik ini Maulid Ini berpengaruh juga Jadi bagaimana Ketika bulan maulid Itu harga itu Meroket Nah belum lagi kan Bulan puasa Kemudian Lebaran Khusus kita disini Karena dirayakan Dengan cukup meriah Oleh masyarakat kita Maulid Apakah ini turut Menyumbang inflasi Di NTB Betul sekali kan Jadi memang Definisinya Inflasi tadi kan Kenaikan harga Nah kenaikan harga itu Tidak berdiri Secara sendirinya Tetapi ada penyebab-penyebabnya Khusus di NTB ini Kita bisa membaca Situasi terjadinya Inflasi itu Ada Bulan-bulan tertentu Nah seperti sekarang ini kan Kalau di NTB kan ada Maulid Maulid ini kan Kalau kita merayakan Khususnya di Mataram ini kan Gak cuma sehari Betul Berminggu-minggu kita rayakan Satu bulan Kalau saya melihatnya kan Bergilir Ya bergilir Keliling kan Antara kelurahan Nah Kalau kita hitung sekarang ini Angka inflasi kita kan Di angka 6,8% Salah satu penyebabnya itu adalah Mau lead Nah kenapa mau lead itu Karena Ketika kita mau lead itu Permintaan akan barang dan jasa Itu naik Contoh misalnya Permintaan akan telur Telur Nah kan bikin telur opor Terus Apa namanya Kalau bahasa kita reket kuning Nah itu kan ketan gitu Naik permintaannya Beras juga karena kita Datang bertamu gitu Naik permintaannya Terjadinya event-event Seperti itu Atau adanya hari-hari besar Seperti itu Itu bisa memicu Terjadinya inflasi Nah Tapi kalau kita lihat Datanya di NTB Saat ini Penyebab terbesar Terjadinya inflasi itu Di administratif price Sekarang ini Yaitu kenaikan harga Bahan bakar Oke ini pemicu utama ya Pemicu utamanya Yang saat ini Kenapa? Karena Ketika terjadi kenaikan Harga bahan Harga bahan bakar Misalnya Yang sebelumnya itu 10 ribu itu Kita bisa dapat Satu liter Nah tetapi ketika Harga BBM ini naik Misalnya menjadi 12 ribu Menjadi 14 ribu Otomatis Biaya yang kita butuhkan Itu menjadi naik Sebagai contoh Misalnya begini Rata-rata komoditas Yang ada di Mata Arab ini Itu datangnya Dari Lombok Timur Itu sayur-mayur Itu datangnya Dari Lombok Timur Dari daerah kita Oke betul Nah dari daerah kita Datangnya dari sana nih Nah yang awalnya dulu Dengan menggunakan Harga bahan bakar 10 ribu Mereka bisa sampai Kemataram barangnya Akan tetapi Setelah ada kenaikan Harga bahan bakar ini Tentu kan naik Nah komponen nanti Ketika dia Pedagang kita Menjual di pasar Di Mandalika Di Kebun Rue Di ACC Dan segala macamnya itu Ada komponen harga Bahan bakar di sana Maka dinaikkanlah Harga komoditas tersebut Naiknya harga komoditas tersebut Plus terjadinya Mau lead gitu kan Permintaan banyak lagi Banyak lagi Semakin naik nih Inflasi di Kota Mataram Kayak begitu Oke Kalau kita melihat ini Kayak Gayung bersamput aja nih BBM naik Mau lead datang Iya Ntar lagi loh WSBK Betul Ini WSBK Kemudian di beberapa bulan lagi Bahkan Natal Tahun Baru Nah ini kan Seolah-olah Berturut-turut ini Ada kemungkinan gak Kira-kira Inflasi yang terjadi saat ini Itu bisa Anteng aja Ini kan ngeri juga ini Kan ini kemampuan ekonomi Balik lagi kemampuan ekonomi Masyarakat kita Ini kalau gak sanggup lagi Ini bolehlah ada BLT BLT berapa sih Gak mungkin gitu loh Untuk mencukupi ini Nah Apa yang dilakukan pemerintah nih Kayak ngerem lah Boleh gak direm ini Boleh Wajib direm Gimana ceritanya Jadi Kalau kita melihat Momen-momen yang terjadi di MPB Dan Kita juga memprediksi Di provinsi itu Ada namanya Karena tim TPID TPID itu Tim percepatan Tim pengendalian inflasi daerah Tim pengendalian inflasi daerah Yang bertugas untuk memonitoring Bagaimana perkembangan inflasi Harian Begitu kan Jadi Tim ini Rajin survei Turun ke pasar-pasar Yang ada di Yang ada di NTB ini Nah Seperti yang Kanda jelaskan tadi Bulan Oktober nih Momennya mau ditahan November nanti ada WSBK WSBK itu nanti Banyak datang tamu-tamu dari luar Datang ke NTB Otomatis nanti ketika datang Itu kan gak mungkin gak makan Gak mungkin gak Mengkonsumsi barang dan jasa Seminggulah kurang lebih Kurang lebih seminggu Nanti otomatis permintaan Terhadap barang dan jasa naik Nah ketika terjadi seperti itu Maka harga juga akan Meroket Ikut naik Kemudian juga nanti Event di bulan Desember Liburan Tahun Natal dan Tahun Baru Natal dan Tahun Baru Itu juga lumayan Bagus Pergerakannya Liburannya orang-orang di NTB Dan kita kan terkenal Ya terkenal Sebagai tempat destinasi Dan kita sudah memprediksi Itu juga akan menyebabkan Terjadinya inflasi Nah oleh karena itu Tim pengendali inflasi daerah ini Menyusun beberapa Strategi kebijakan Kanda untuk Melakukan pengereman Terhadap laju dari inflasi Nah ada beberapa langkah Yang dilakukan Satu misalnya Kita memastikan Ketersediaan bahan baku Kita memastikan Ketersediaan pasokan Pasokannya ya Nah memang Sekarang ini kita mengalami Kendala karena ada Perubahan cuaca Kanda Di komunitas pertanian ini kan Yang musim hujan Kok jadi Panas Kemudian musim Panas kok jadi hujan Kembali kebelah Iya kebali kebelah Gitu kan Dunia watawa Kanda gitu kan Nah hal-hal seperti itu kan Sulit diprediksi Betul Nah hal-hal itu juga Yang menyebabkan terjadinya Pergeseran musim panen Begitu Nah itu juga Makanya kemarin itu Sempat terjadi Kenaikan inflasi di NTB Karena pasokan kita Agak berkurang Nah alhamdulillah Di NTB ini Ada bulog Anda yang memiliki power Yang cukup tinggi juga Sekarang Bulog yang sering Melakukan stabilisasi harga Di pasar Nah dibelilah Apa namanya Ketika panen masyarakat Dibelilah komoditas-komoditas Tersebut Kemudian disimpan Dan diolah oleh bulog Yang kedua itu Kanda Strategi pemerintah itu Kita memastikan Kelancaran distribusi Distribusi Nah kenapa ini penting Kita lakukan Jangan sampai Barang-barang tersebut Numpuk di satu tempat Ini sering terjadi Penimbunan Betul Menyebabkan kenaikan Penimbunan-penimbunan Yang terjadi itu Sebenarnya Tidak boleh seperti itu Tapi ya Namanya juga Dunia gitu ya Mencari untuk Nah kadang-kadang Berlaku sifat-sifat Seperti itu Ketika dilihat Ada celah Untuk mendapatkan Kuntungan yang tinggi Muncul mafia-mafia Nah barangnya Enggak dilepas ke pasar Ditunggu dulu nih Harganya Naik dulu ya Naik dulu Baru dilepas ke pasar Nah itu Tidak boleh terjadi Seperti itu Oleh karena itu Di TPID ini Menjaga Distribusi barang ini Juga harus Merata gitu Harus terjadi terus Kayak begitu Nah kemudian juga Langkah yang selanjutnya Dilakukan oleh pemerintah itu Menjaga Komunikasi kebijakan Karena dalam artian Pemerintah juga Harus menyampaikan Informasi Dan memastikan Bahwa harus informasi Yang berada di masyarakat itu Juga tidak Tidak banyak hoaxnya Kayak begitu Misal Kita punya stok beras Sekian gitu Itu kita sampaikan Dengan wajar Dengan bagus Nah akan tetapi Memang kadang-kadang Ada oknum yang suka Memproduksi itu Disampaikan Nanti akan ada Kelangkaan beras Akan ada kelangkaan minyak goreng Panik Panik semua orang Akhirnya orang menimbun Di barang Nah itu juga bisa menjadi Bencana Di kemudian harinya Oke Ini luar biasa nih Kalau melihat fenomena ini Bahkan ya Beberapa waktu yang lalu Terjadi Kasus minyak goreng Aduh itu Kalau kita melihat Datanya Mulai naiknya Inflasi Di NTB ini Tahun ini Tahun sepanjang Tahun 2022 Itu naiknya itu Ketika terjadinya Kasus minyak goreng Karena minyak goreng itu Kan kebutuhan Umat lah Kebutuhan banyak orang Mau jual gorengan Itu kan gak bisa Tanpa minyak goreng Semua banyak terganggu Semua banyak sekali Apa namanya Banyak sekali Yang berkaitan dengan itu Oleh karena itu Ya Hoax itu Mungkin ini tugas kita bersama Selaku insan media Terutama karena Yang menjadi penyiar Di mana-mana Begitu kan Bukan hanya Di ekspor gas saja Di banyak medan Begitu Itu harus menjadi Tugas kita Menyampaikan bahwa Kondisi-kondisi Seperti itu Tidak benar Bahwa kita masih punya Stok Kita punya kondisi Perekonomian yang cukup bagus Ini sangat luar biasa Di satu sisi Ini ketahanan Informasi Melek informasi Ini penting juga Kita lakukan Sebagai saran edukasi Nah Kalau kita melihat NTB Seberapa besar Ketergantungan NTB ini Terhadap daerah luar Apakah ini Ada Apa ya Hal yang cukup Krusial gak Untuk membentengi Agar inflas ini Gak terlalu lah Berpengaruh sih Iya gitu Agar jangan terlalu parah Diterima masyarakat kita Kalau kita melihat Data Dari komoditas-komoditas Pertanian Seperti Volatile food tadi Sebenarnya NTB ini Sangat cukup aman Saya bisa menyampaikan Seperti itu Karena NTB ini Menjadi Menjadi daerah Yang menjadi Sentra pangan nasional Khususnya beras Beras kita ini Kita bawa Kita jualan ke Sumatera Kita jualan ke Kalimantan Kita jualan ke Pulau Jawa Beras dari NTB ini Kita punya stok beras itu Sangat aman Aman ya Untuk beras Kemudian kita juga Punya komoditas Yang sering diminta Ini oleh daerah lain Itu cabai Cabai rawit Itu sering menjadi Penyumbang inflasi Di daerah lain Tapi kalau di NTB Kita relatif Aman Kalau untuk cabai Nah Hanya saja Kita ada kekurangan Di NTB ini Yang tidak bisa Kita kendalikan itu Komoditas-komoditas Itu barang-barang Yang harganya itu Ditentukan oleh Pemerintah pusat Contoh misalnya Kayak tadi BBM Kemudian juga Yang kemarin menjadi Sempet ribut itu Harga tiket pesawat Harga tiket Harga tiket itu kan Ditentukan oleh Apa namanya Pasar global Adanya kelangkaan Energi Internasional Kemudian juga Yang disebabkan oleh Adanya Konflik antara Ukraina dengan Rusia Itu menyebabkan Energi internasional ini Kan mengalami gunjangan Dan Dan itu menyebabkan Apa yang terjadi di NTB ini Karena kita kan Daerah pariwisata Banyak orang ingin berwisata Ke NTB Tetapi Harga tiketnya mahal Ketika harga tiket mahal Otomatis harga Distribusi barang Dan jasa itu juga Menjadi mahal Kalau kita melihat Komoditas kita Alhamdulillah Di NTB ini Karena kita tidak Khususnya untuk Komoditas pertanian Kita tidak terlalu banyak Bergantung kepada Daerah lain Yang kita masih bergantung Sama daerah lain itu Karena untuk komoditas Yang Bersifat Pemakaian sehari-hari Misalnya kayak Handphone Kayak begitu Itu kita masih Bergantung lah dari luar Kemudian juga Pakaian Ini yang menjadi PR berat kita ini Yang Core inflation tadi itu Bahwa kita belum mampu Menyiapkan seutuhnya Dari NTB Memang Kebijakan dari Pemprov Nusa Tenggara Barat Kan bagus nih Industrialisasi Hanya saja Kalau kita ditanya Jujur-jujuran Dari atas Sampai bawah ini Berapa persen Hasil UMKM NTB Yang kita pakai Kalau Kanda kan mantep nih Sabunya Yang buat ini Kayaknya disini Maksudnya disini Oke Terus Bajunya ini Kanda Asli produk sini Asli produk sini Nah Itu kan Salah satu contoh Yang bagus Kalau Kanda ini Kalau saya nih Mohon up Kanda ini Masih produk luar Banyak kita pakai Kayak begitu Bahkan Kalau gujuran kita itu Kalau kita mau melihat Mohon maaf Dari celana dalam Sampai luar itu Seberapa persen NTB yang produksi Itu yang menjadi Masalah kita Kanda Ketika kita nanti Mampu menyelesaikan Bahwa Core inflation tadi Barang-barang Yang kita gunakan Sehari-hari itu Bisa diciptakan Oleh masyarakat NTB Dihasilkan oleh Tangan-tangan kreatif Orang-orang NTB Maka kita relatif Lebih aman Lebih aman Oke Jadi kalau Untuk kebutuhan Bahan PO Kok sebenarnya Tidak ada masalah Sebenarnya tidak ada masalah Bahkan kita Menjadi pensuplai Kepada daerah-daerah lain Oke Kalau kita melihat Kalau kondisinya Seperti itu Kemudian apa yang Dilakukan ke depan Sebenarnya kalau Melihat potensi Mulai dari Kalau kita melihat Ke fashion Ini sangat luar biasa Pertumbuhannya yang ada Di Bisa Tenggara Barat Kita memiliki Kekhasan dengan Sasambo ini Memiliki ciri khas Yang sangat kuat Ini kan Potensi-potensi Yang sangat luar biasa Kalau dikembangkan ke depan Apakah ada kemungkinan Satu saatnya Mungkin gerakan Gubernur kita ini Sama Bu Agup ini Industrialisasi Kalau itu Betul-betul terwujud Ya mungkin Sangat kecil Kemungkinan kita Berpengaruh Buruk terhadap Inflasi yang terjadi Di luar Kalau kita melihat Secara Teorinya Karena Inflasi itu Sebenarnya Tinggi dan rendahnya Itu relatif Relatifnya itu Tergantung dari Pertumbuhan ekonomi Jadi suatu Keniscayaan Bahwa ketika terjadi Pertumbuhan ekonomi tinggi Maka inflasi juga Akan tinggi Dan NTB ini Alhamdulillah Sekarang kita Pertumbuhan ekonominya itu Di atas rata-rata nasional Sekarang ini Oleh karena itu Ketika terjadi inflasi Sebenarnya itu Hal yang wajar Hanya saja Jangan terlalu tinggi Ini penting disampaikan Jangan sampai terjadi Inflasi Langsung saja Menyalahkan Ternyata Apa ini salah satu Indikator juga Bahwa Kita sedang bertumbuh Inflasi itu Indikator dari Pertumbuhan ekonomi Yang tinggi Ciri khas dari Pertumbuhan ekonomi Yang tinggi Itu adalah Daya beli masyarakat Tinggi Nah ketika masyarakat Memiliki daya beli Yang tinggi Itu kan artinya Dia punya duit Mampu Mampu Nah kemudian Karena dia mampu Maka dia berbelanja Kayak begitu Nah hanya saja Memang Kita perlu Melakukan kontrol Terhadap itu Jangan sampai Nanti over Jadi jangan sampai Pertumbuhan ekonominya itu Lebih rendah Daripada inflasinya Begitu Nah kalau kita Melihat visi-visi Dari Bapak Gubernur Dan Bu Agup Begitu tentang Industrialisasi Kalau secara Konsepnya ini Memang bagus kan Tapi kalau kita Melihat secara Teorinya kan Industrialisasi itu Ditujukan untuk Mencapai yang namanya Efisiensi Nah misal begini Contoh misalnya Kita bikin Apa namanya Gelas nih Begitu Kalau sebelum Adanya Industrialisasi Otomatis kan Biayanya kan Mahal nih Kalau kita bikin Cuma satu Nah dengan Pendekatan industrialisasi Itu kan Menghadirkan mesin Di sana Otomatisasi Terjadi di sana Maka biayanya Kan menjadi turun Produksi masal Produksi masal Terjadi Nah itu kan Konsep secara Secara teorinya Tetapi kalau di NTB ini Ada pengecualian Kalau bahasanya Pak Gubernur Gak apa-apa Mahal Gitu kan Karena ada proses Learning by doing Kita membayar Biaya cost of learningnya Gitu kan Kalau Pak Gubernur Ya boleh lah Itu kita bisa memaklumi Begitu kan Hanya saja memang Jangan terus-menerus Terjadi seperti itu Iya Kenapa Karena Yang namanya kita berbicara Komoditas Atau barang itu Karena Mau gak mau Kalau hanya yang menyerap itu Adalah Pemerintah daerah Dalam hal ini ASN Ada keterbatasan Misal kita membuat Berbagai macam jenis mesin-mesin Kan kita mampu Memproduksi itu Bahkan Apa yang gak bisa Orang NTB ini bikin Bisa semua kita bikin Nah apakah bisa dibeli oleh Masyarakat Kalau masyarakat belum tentu Tapi kalau pemerintah Wajib beli Begitu kan Pengguna pertamanya Pengguna pertamanya Pemerintah Kayak begitu Nah itu boleh-boleh saja Seperti itu Hanya saja Tidak boleh terjadi Dalam jangka waktu Yang sangat panjang Kenapa Karena itu akan Membebani APBN kita Dan membuat ekonomi Menjadi tidak efisien Jadi bolehlah kita Membayar cost of learning itu Begitu Tetapi ada masanya Betul Suatu saat kita harus keluar Dari jebakan itu Dan suatu saat kita harus keluar Dari jebakan Membiayai yang terlalu mahal itu Dan kita dorong Industrialisasi itu ya Konsepnya itu harus efisien Betul Itu harus itu Karena ke depan Ketika Daerah kita ini Sudah mampu lah Mandiri ya Betul Semua ini sudah bisa dipenuhi lah Untuk kebutuhan-kebutuhan Dasar masyarakat kita Kemudian ekonomi tumbuh Bagus juga Terus Ada lagi gejolak-gejolak Secara internasional Kan hal-hal yang tidak kita inginkan Perang Kemudian yang lain Ini kan Berdampak langsung Nah Apa sebetulnya yang dilakukan Oleh masyarakat kita nih Sebagai grassroots Yang Melihat Ini perang nih Kayaknya bakalan harga Nah kan Apa ya kacamata Masyarakat kita ini Selalu melihat yang Ada di layar televisi Ada yang di smartphone Apa yang dilakukan masyarakat Kalau untuk mengantisipasinya Kalau tipikal masyarakat kita itu kan Dia impulsif modelnya Impulsif itu artinya Suka merespon Kadang-kadang secara-secara berlebihan Begitu ya Responnya begitu Nah hanya saja Kalau kita melihat Fenomena-fenomena Yang terjadi sekarang ini Adanya perang Bahkan kalau sekarang ini Kan lagi rame nih Tahun 2023 Adalah tahun yang gelap Gitu kan Akan terjadi resesi dunia Dan segala macemnya Nah yang paling penting Ingin kami sampaikan kan Bahwa Ketika kita memiliki Fundamental ekonomi yang kuat Kita tidak perlu khawatir Oke Nah biasanya yang khawatir itu Adalah negara-negara Atau daerah Yang tidak memiliki Fundamental ekonomi Fundamental ekonomi itu Maksudnya adalah Sektor-sektor Preekonomian yang ada Di negara tersebut Atau di daerah tersebut Itu banyak ditopang oleh Sektor Sektor real Dalam artian bukan Misalnya kayak Lembaga keuangan Yang sophisticated Tetapi dia tidak memiliki Produk barang Nah Kalau kita melihat Di 2023 ini kan Memang akan terjadi Krisis ekonomi Internasional Begitu Hanya saja Itu akan dialami Oleh negara-negara Yang preekonomiannya itu Tidak memiliki Fundamental ekonomi yang kuat Indonesia Terus Brazil India Itu adalah salah Negara-negara yang memiliki Fundamental ekonomi yang kuat Jadi sebenarnya Kalau menurut saya Adanya hal-hal seperti itu Memang Kita tidak perlu terlalu Khawatir berlebihan Karena kita Memiliki fundamental ekonomi Yang cukup bagus UMKM kita ini kan UMKM rumahan kita ini kan Luar biasa nih Mau ada Apa namanya Gejola dan segala macam Mereka terus berproduksi Dan bersyukurnya kita kan Indonesia ini Memiliki pasar yang besar Pasar di dalam negeri kita Sudah cukup Sangat besar Begitu Nah Tapi memang Harus perlu kita waspadai Adanya gejola internasional itu Bisa menyebabkan Hal-hal yang tidak bisa Dikendalikan oleh Internal kita Misalnya kayak tadi Kenaikan Harga Bahan bakar Begitu kan Karena itu berpengaruh Secara internasional Dan Mau gak mau Sekarang ini Bahan bakar itu Sudah menjadi Kayak sinyal Modelnya Tanpa bahan bakar Kita gak bisa kemana-mana Dan itu bisa Membuat kita panik Dan yang kita khawatirin juga Misalnya karena Ekonomi kita ini Begitu terbuka Ketika ada isu-isu Misalnya kayak kemarin Whatsapp sebentar saja Aduh hanya beberapa menit Hanya beberapa menit saja Apa namanya Daun gitu Langsung panik kita Gak bisa kirim pesan Gak bisa kirim surat Gak bisa kirim macam-macam Gak bisa ngabarin Ke orang-orang yang kita Sayang juga kan Betul-betul Nomopobia Luar biasa nih Keterbukaan Keterbukaan ekonomi Seperti itu Kadang-kadang ada dampak Negatifnya Akan tetapi bagi Saya yakin sih Kalau teman-teman Yang memiliki visi Bagus gitu kan Tentang ekonomi itu Setiap ada Ada hal-hal Seperti itu Ada bencana Misalnya kemudian Ada fenomena-fenomena Internasional Itu bisa menjadi Peluang baru Bagi pelaku-pelaku Ekonomi kreatif Contoh misalnya Kayak Dulu itu kan Kalau kita mau Mendapatkan sebuah ide Mendapatkan sebuah gagasan Kita harus hadir di kampus Baru kita dapat Ilmu pengetahuan Kayak begitu Nah terus Adanya era Covid ini Membawa berkah tersendiri Kita mau mendapatkan Ilmu pengetahuan Tidak perlu ke kampus Cukup Buka IS Podcast Oke saja sudah Banyak sekali Informasi-informasi Yang kita terima Kayak begitu kan Oke Jadi Ini ada Pergeseran yang cukup Signifikan lah Antara tradisi Masyarakat kita Kalau saya melihat Dari tradisi Digital Ini sudah merambah Gak perlu lapisan Masyarakat yang mana Sudah gak ada Menurut saya Sudah borderless Betul Sudah gak ada Sekat Jadi semua masyarakat kita Sekarang udah melek Melek digital Melek informasi Tapi kan sayangnya Ini sayangnya Saringannya ini Yang masih Yang masih longgar banget Artinya Butuh gerakan-gerakan Nah Kalau Ini sebagai Akademisi Ini sebagai Akademisi di UNU Bagaimana UNU Merespon Kedepannya ini Kalau kita melihat Kanda Potensi yang ada Di depan kita ini kan Di era digital ini Luar biasa Begitu Hanya saja Sangat kita sayangkan Potensi yang ada tersebut Belum bisa kita Kapitalisasi atau Belum kita maksimalkan Secara maksimal Begitu Masih banyak ruang-ruang kosong Yang Yang belum kita isi Begitu Nah Kenapa kita Belum mampu Berpartisipasi maksimal Di sana Karena Memang kita harus akui kan Kemampuan literasi kita Literasi itu kan Definisinya Bukan hanya bisa Membaca status Bukan hanya bisa Membaca pesan Whatsapp Tapi bagaimana Kita bisa memaknai Dari pesan-pesan tersebut Kalau kita berbicara Hanya bisa membaca Banyak orang bisa membaca Kan dah Tetapi apakah orang bisa Menterjemahkan apa yang dibaca Apakah bisa memaknai Apa yang dibaca Apalagi menafsirkan Apalagi menafsirkan Begitu Baru saja kita Mendapatkan informasi Terjadi seperti ini Langsung Share-share Mentahnya Mentahnya kita share Begitu Memang Universitas bisa menjadi Lokomotif disini Begitu Menjadi Hadir menjadi problem solver Untuk bisa Mengatasi itu semua Begitu Dan Saya sangat senang sekali Kalau di kampus itu Juga karena kita rutin Melakukan itu Kita banyak melakukan Kegiatan literasi-literasi Kalau kami di fakultas ekonomi Tentu Literasi digital Di bidang ekonomi Bagaimana kami melakukan Pendampingan UMKM Agar UMKM-UMKM ini Tetap Mampu Mempertahankan Apa namanya Hasilnya Mampu mempertahankan Nilainya Di tengah terjadi Gempuran Berbagai macam Fenomena-fenomena Yang terjadi Oke jadi Secara fundamental Ini kampus juga kan Mempersiapkan diri juga ya Betul Oke ini kan Menghasilkan mahasiswa-mahasiswa Yang pada akhirnya Ya berada di tengah masyarakat kita Berkontribusi nantinya Untuk membantu Tentunya dalam rangkaian Ya Dalam Kalau kita berbicara inflasi hari ini ya Ikut paling tidak Sebagai pelaku Ya Sebagai pelaku untuk pengendalinya Ini sangat luar biasa Oke sebagai closing statement Dinda Apa yang disampaikan kepada masyarakat kita Langsung di Kameranya Oke terima kasih Sebagai closing statement Untuk hari ini Saya ingin menyampaikan Provinsi Nusa Tenggara Barat Saat ini kita sedang ada Fenomena yang bisa mendorong Terjadinya pergerakan invlasi Yang pertama Mau ditahan Sebentar lagi selesai Kemudian November ini Ada WSBK Dan nanti bulan Desember itu Ada Nataru Oleh karena itu Saya ingin berpesan kepada kita semua Marilah kita sama-sama Lebih bijak Di dalam mengkonsumsi Barang dan jasa Lebih bijak dalam belanja Begitu dan Kalau bisa Karena Informasi-informasi yang beredar ini Tahun 2023 ini adalah Tahun yang Cukup berat Begitu secara ekonomi Kita perlu waspada Di dalam spending our money Jadi jangan terlalu boros Begitu Tetaplah safe Kemudian juga Jangan lupa ketika teman-teman Bermain di sektor investasi Bermainlah di sektor real Jadi bolehlah teman-teman Kita semua bermain di Finansial yang Luar biasa itu Yang kadang-kadang tidak real Begitu Akan tetapi sekarang Mari kita bermain di sektor real Lebih banyak Dan saya yakin bahwa Sebagai masyarakat NTB Kita bisa Menjadi agen-agen Yang berfungsi untuk Mengerem Terjadinya laju inflasi Yang lebih tinggi Dan itu nanti akan Mengamankan perekonomian daerah kita Kira-kira seperti itu kan Sangat luar biasa Ini insight yang sangat luar biasa Pencerahan kita dapat Ini Sahabat Yes Podcast Bahwa Inflasi terjadi Itu memang Ada pemicu-pemicu utamanya Tapi Bagaimana kita tenang nih Sebagai masyarakat NTB Tidak ikut panik Dan ini juga Ikut membantu Pengendaliannya ya Karena kita tenang Masyarakat kita Yang menerimanya Sebagai sebuah kewajaran Karena ternyata Itu salah satu indikator Pertumbuhan ekonomi Yang cukup bagus ternyata Oke Nah ini sebagai berita baiknya Ternyata Daerah kita bertumbuh Dengan baik Luar biasa Terima kasih banyak Dinda Atas waktunya Sama-sama Terima kasih banyak Luar biasa Kita membahas Terkait dengan inflasi Nah inflasi yang terjadi Di daerah kita Terutama di Nusa Tenggara Barat Memang pemicunya Bukan hanya Lokal ya Tapi ini juga ada pengaruhnya Nasional Bahkan internasional Oke Sahabat Yes Podcast Semoga banyak hal yang bisa diambil Ya tadi sudah dipesan Bahwa ya tetap save money ya Tetap Jangan boros Ini juga salah satu pengendalian ya Salah satu bentuk pengendalian Agar kita juga Enggak panik di kedepan harinya Demikian yang bisa saya bahas Dengan Dinda Sipiandi Akademisi UNU Ya sukses selalu Membangun peradaban Di kampus peradaban bangsa Kampus peradaban bangsa Membangun generasi-generasi tangguh Kita kedepan Terima kasih sekali lagi Salam untuk Bu Rektor Dinda Siap Kami sampaikan kan Siap Terima kasih Demikian yang bisa saya bahas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Berbagi cerita Untuk saling inspirasi YS Podcast Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya